Hai sahabat liputanam.com, seperti biasa saya akan membacakan berita pilihanmu dari sosial media dalam One Shot. Berita terpilih kali ini adalah mengenai Presiden Jokowi yang ditantang anak umur 5 tahun di Bangkalan. Bocah 5 tahun berusaha memanjat pagar kecamatan setinggi 1,5 meter agar bisa dilihat Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi. Maklum, penjagaan ketat dari protokoler membuat Wisnu tak dapat memasuki area pembagian Kartu Sakti Jokowi. Jokowi terhentak mendengar suara lantang Wisnu, ia menolek arah bocah berkaos kuning tersebut. Padahal saat itu ada puluhan anak-anak dan orang tua yang juga memanggil nama Sang Presiden. Seketika itu pula, orang nomor 1 di Indonesia itu menyuruh pengawalnya membantu Wisnu untuk menemui mantan wali kota Solo itu. Tak lama kemudian, Wisnu akhirnya bisa berdiri di samping Presiden Jokowi. Tanya jawab pun langsung dimulai di atas panggung 5x4 meter tersebut. Pemandangan itu sontak menyedot perhatian warga. Sebab Wisnu bukanlah bagian anak yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Wisnu mengajukan pertanyaan kepada Jokowi karena dirinya tidak ingin diperlakukan berbeda dari yang lain. Jokowi akhirnya menuruti permintaan Wisnu dengan mengajukan pertanyaan untuk menyebutkan tiga nama-nama binatang. Wisnu akhirnya mengambil hadian sepeda yang dijanjikan Jokowi. Dengan polosnya, dia pun menggiring sepeda barunya di depan Jokowi sambil mengucapkan terima kasih. Bagi-bagi sepeda ini dalam rangka kunjungan Jokowi dengan warga Kecamatan Kamal, Bangkalan Madura, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Presiden membagikan Kartu Sakti kepada warga sekitar. Itulah yang menjadi informasi terpilih dalam One Shot kali ini. Jika Anda ingin informasi yang ada dibacakan, langsung saja mention kami di Twitter at liputan6.com. Jangan lupa disertakan hashtag One Shot. Dan jika Anda ingin informasi-informasi lainnya, langsung saja kunjungi website kami di www.liputan6.com. Sampai jumpa lagi di One Shot lainnya. Sampai jumpa lagi di One Shot.